Hai sekarang kita akan bahas bagaimana caranya untuk memasukkan USB ya aku punya SDC USB aku aku mau masukkan ke sini loh nih Aduh kotor banget punya laptopku nih ya ke port ini ini namanya adalah port USB di kece ya ini biasanya laptop laptop yang keluaran terbaru itu dia pakai ini kecewa gimana sedangkan ini colokan seperti ini jauhkan sudah bisa masuk dulu oke tenang kalau disini ini micro USB USB beda ya ini micro USB bukan USB tipe C oke nah disini permasalahannya gitu dan bisa menyalahkan sini nggak pas solusinya adalah kita pakai yang namanya adapter ini terhadap adapter ini USB tipe C ke USB biasa ya jadi sebelum tipe C USB 3.0 atau USB 2.0 nah barang yang memilih ini sangat berguna banget nih kalau misalnya tidak ada ini kalian tidak bisa memasukkan ke dalam sini ini jadi biasanya kalian kalau misalnya mau cari di toko biasanya namanya adalah adapter USB to USB tipe C atau USB 3.0 to USB 3.0 tipe C gitu seperti itu adapter ini male atau biasanya kalau kamu di toko itu ditanyain yang male atau female aku juga apa juga bingung juga sih yang male itu yang mana tapi yang jelas ini yang yang kayak gini ya ini sebentar saya analogikan dulu ya ini kan gini berarti ini male ya ini berarti ya ini male female yang ini female nya ini berarti USB ini USB 3.0 female to USB 3.0 male to USB tipe C male aku juga nggak tahu juga sih istilah itu dari mana tetapi itu sangat familiar di di perkomputeran dengan tokonya 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 perkomputeran seperti itu aku kurang tahu juga sih Hai bahkan rojek audio juga sih cek audio cek audio cek audio kayak gini juga ini juga ada setelahnya ini ini female to male Hai untuk balik ya ya bener deh coba ada tadi Google perbedaan kabel female dan male itu seperti apa kalau aku sebenarnya aku yakinnya ini male ini ini male tipe C nya male dan USB 3.0 nya female oke kita masukkan nomor bahas itu kita masukkan ke sini ya kita pas, pas oke kita sudah masukkan ke sini tinggal ini tinggal USB nya kita masukkan oke kita masukkan ke sini ya nah itu kan berarti sudah terdetek nah oke seperti itu semudah itu sebenarnya ya kita cuma pakai ini pakai adapter ini bisa langsung bisa langsung terdeteksi di PC kalian kan entah itu pakai Windows 7, Windows 8, Windows 8, Windows 7, Windows 10, 10, Windows 10 Aduh kontor banget aku malu ya seperti itu ya guys untuk pembahasan kali ini dan kalian ingat ya tadi ya kalian carinya itu aja keywordnya seperti itu adapter USB 3.0 atau USB 2.0 female ke male ke USB 2.0 male nah tulisannya Mali V Mali atau Mali nah seperti itu ya bro ini aku juga perkenalkan juga ini tambahan ya aku juga beli kayak gini ya ini buat antisipasi kalau suaya-suaya-suaya butuh kalau ini USB tipe C female ke USB 2.0 atau 3.0 male pokoknya aku ngarang ini ngonolah ya disenggolak-ngolak wane-wane fungsinya buat menyambung menyambung menjadi satu sambung menyambung menjadi satu oke seperti itu ya sekian sampai jumpa kemudian selamat menikmati kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati